Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adilin jamaah sekalian yang kami muliakan Saya rasa sepuh, bimbi sepuh orang-orang tua kita Dan mudahan orang-orang tua kita selentiasa diberikan sehat Pengurus majlis ta'lim, pengurus mushollah, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati Pengurus mushollah, baitur, rasidid, serta seluruhnya yang hadir pada pagi hari ini Para guru alim ulama asatid yang sangat kami muliakan Dengan izin Allah pagi hari ini kita sama-sama bertemu dan berkumpul Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari amal sore kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 mau dipisah mau digabung iktidar bersama Tumak Nina atau iktidar atau Tumak Nina yang jelas diiktidar itu harus ada Tumak Nina krusial disitu tangannya baik-baik jangan ayun-ayunan aja karena kalau ayun-ayunan belum apa dia mudah sujud maka iktidanya tidak sah karena tanpa Tumak Nina bangun dari ruku sami Allahuliman Hamidah yang lain-lain kagak ada cuman di sini doang berikut ketika kita bangun dari ruku disamping sami Allahuliman Hamidah ada kesunahan untuk membaca rabbanawalakarham padahal kalau kita buat sampai situ ditambah mil'us samawati atau mil'al mil'as samawati wamil al-ardi atau wamil al-ardi ya terus soalnya ya Tukur usianya disitu jadi banyak kerjaan ketika kita beri tinggal terakhir baca kunur jika sholat beri tinggal beri tinggal dikubung tapi ya tapi tidak nih ya udah rapi sekarang tinggal amalin ya udah ada habis kayak tadi itu baca kun penut selesai kemarin saya tidak bacakan itu penutnya Allahul Mahdini biman hadith ini yang populer ya Allahumma hadina biman hadith ya kalau baca Allahumma hadini ini berarti dia jadi imam namanya egois kalau jadi imam dia doang boleh diganti-ganti boleh ini bukannya Quran bukan Quran nggak apa-apa diganti-ganti dongirnya ya Allahumma hadina disini tercatat Allahumma hadini ya Allahumma hadini ya Allahumma hadini ya jadi kalau jadi imam dia belajari kasribnya belajari domirnya jangan jadi imam Allahumma hadini ya kalau ayat Quran usahakanlah jangan pakai dirubah ayat Quran abadarka redaksinya begitu ya redaksi dari Allah begitu ini pengen dirubah yang dirubah orang juga paham kalau baca Quran gak dirubah juga ngerti udah kalau doa saja kadang ada yang dibaca dengan doa dengan memakai doa yang nahnu ya warhamna warhamhumah kamarabbayana sigoro yaudah itu mah bukannya Quran ya kamarabbawna sigoro yaudah kalau jangan pakai serempang nanti salah nah Allahumma dinafiman hadith wa afinafiman afaid wa tawallanafiman tawallait wa bariklanafima aqtait wa kina birahmatika syarroma qadait wa kina bipadlika syarroma qadait teman-teman apa-apa ya ini baca doa kun not dalilnya ada kemarin ya yang ribut gak belajar selesai sumasjud mukabbirom goyrorok il yada ini berikutnya berikutnya abis sudah kita baca kunut di sholat subuh atau baca surat di sholat-sholat yang lain sumasjud dan kita ruku abis kita itidar sumasjud maka sujudlah kamu mukabbirom hale bertakbir jadi hal keadaan maksudnya setuju dengan disertai bertakbir tapi goyrorok ropi il yada ini tanpa mengangkat kedua kedua ini goyrorok ropi jangan pake tadi tuh Allah Mahdi Nabi Manhaid selesai ya ada yang mau begini dulu selesai silahkan mogę sholat him sholat suis Bish Allah en app tapi ketika mau sujud jangan ngangkat tangan tapi harus apa harus ucap Allahu Akbar jangan ngangkat tangan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam sholat ketika doa tidak disunahkan mengusap muka di dalam sholat tidak disunahkan kecuali di luar sholat tentang mengangkat atau ngusap mukanya dirapel waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena kalau enggak begitu doa bukan enggak disunahkan walaupun habis pun enggak disunahkan dimana entah dirapel waktu iya dirapel waktu salam kan habis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak ya itu ibarat orang habis doa kenapa karena sholat adalah dari awal sampai akhir definisinya dong maka di akhir sholat itu mengusap muka dengan tangan yang itu enggak apa-apa yang itu bagus tidak disunahkan tidak disunahkan kalau disunahkan begitu bapak pernah rapi-rapi semayang enggak lahir dah kan sholat bacanya semua doa habis doa kita rusak baca lagi sumasjud mukabiron doilorofi ilyadai tanpa mengangkat tangan dan mulai takbir bersamaan berbarengan dengan bergerak jadi ketika kita mau sujud ya mulutnya Allah sampai dimana waktimuhu maka khatmihi dan rapihin kalimat Allahu Akbar itu maka khatmihi sampai rapihnya sujud sampai nyapai disuruh sampai nyapai bawah iya ya tadi yang tadi habis sudah eh tidak adik begini boleh adik begini boleh Allah panjang tuh kan lama juga nggak 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 ngertanya Allah Akbar tuh jadi ngerapih rapih baca Allah Akbar sampai ya ya dulu tidak tidak terlalu ini Allah Akbar nah ini enggak sesuai Allah Akbar Allah Akbar nah ini enggak sesuai jadi Allah akbarnya panjang sampai gitu ya apapun nggak punya di rumah dengan bertakbir tapi goyro rofi apa maknanya rofi bukan ropa disini goyro rofi isi pahir goyro tanpa rofi orang yang mengangkat tangan tanpa mengangkat tangan berikut wadho awwalan alal ardi rukbataihika wadho ini baru nih tak kecara tenang panjang pe wadho letakkanlah awwalan pertama kali alal ardi di bumi nyeng pertama kali kudu nyampe di bumi rukbataihika yaitu dua dengkulmu anib ni abbasin radiyallahu'an dari ibnu abbas radiyallahu'an hadisnya sore umir tu an asjuda kata ibnu abbas umir tu aku diperintahkan an asjuda untuk sujud ala sabati a'zob atas tujuh anggota tujuh ya tujuh nih apa yang pertama yang pertama ini nih rukbataihi dua dengkul kalau dengkulnya sehat enggak ada buruknya matuknya nyampe eh kalau dulu ada buruknya Allah akbar kalau dua-duanya bareng pecah saya baca aja ya bukannya bukannya narang ini ya dua-duanya harus sampai yang pertama adalah kedua dengkul ya mufarri kota ini bikadri shiburin lagi-lagi sering saya ucapkan ini dengkul mufarri kota ini harus posisinya jangan terlalu rapat tapi mufarri kota ini terbuka jangan begini jangan begini jangan begini yang lagi ngantuk ngantuk-ngantuk dikit ntar dia tahu yang begini doang jangan begini mau pakai kota ini tuh direbarin dikit bikadri shiburin bikadri shiburin sekitar satu jengkau diturunnya tuh jangan nanya tangan dulu ntar tangan nanya lagi duluin mulu wah tuh ya jangan ya kan enggak punya kekuatan pak kalau di dmpt lagi pula orang lagi marah ini sumayadaika dengkul dua sumayadaika kemudian dua tanganmu dijelaskan disini aman imam nawawi imam guzari cuma ngomong sumayadaika kemudian dua tanganmu dua tangan taruh apanya tuh ditelaskan nama imam nawawi ay kapai kak itu perlunya salah kitab tuh gitu mengaji cuma matanya saja karena nggak nyampe pikiran pengarang sama pikiran kita taruh dua tangan tangan kan dari sini sampai disini bagaimana naruhnya oh dijelaskan nama imam nawawi ay kapai kak dua telapak tanganmu itu dua telapak tangan maksu patai ini ini semuanya tasniah ya semuanya tasniah ini maksu patai ini yang kedua-duanya itu terbuka tanpa ada halangan yang nasiron yang apa begini apa namanya beber asal biaka jeriji kamu madmu matan muat jaatan nil kiblati yang digabungkan yang menghadap ke kiblat ya bukan begar begini jadi begar begini kalau begar begini keluncuan jempol sama keringgi gak ada kemana kalau begitu tuh dia semuanya begitu di sekolah gak ada pak begini gak ada sekolahan kagak di ngajarin gini sekolahannya ngajar dan yakob kali di SD lalu dulu SD nya cuman tiba 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 dia gak ketemu di guru diri SD sekolahnya SD SMP gak ketemu begitu dia sembahyang di segitu doang ketemunya begini kayak di majestalin majestalinnya ogang sampe mampus ibadah kayak gitu jomba bukan marah ini dia rajin ke majestalin guru mau sahapa ya ya guru paling beda dikit-dikit antara satu dengan yang lain bedanya juga beda penyampaian tapi kalau intinya sama karena guru semua pegang referensi gitu ya jadi kuno ngaji manusia itu kalau ngaji maka gak ribut ngaji ini butuh ini tangan begitu ngadep mulan semua nih jari apa jeriji ini saya bertahun-tahun aja dah jeriji ini semua ngadep ngadep mulan jualan kalau ngebegar begini ngejumpul 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 menghadap kenapa sujud itu bahasanya tadaluli walhudu sujud itu apa tadalul tadalul itu tunduk walhudu dan merendah itu intinya sujud ya Jadi kalau kita sujud itu adalah tadalul walhudu intinya sujud tunduk dan merendah tunduk bahasa betawi nyerah kalau rupu malah kan hormat maling belakang kalau rupu itu hormat seperti hormatnya orang mau main pinju kan pada hormat dulu itu tapi kalau sujud itu bukan Muhammad tapi sujud itu tadalul apa mananya tadalul itu tunduk walhudu dan merendah tunduk dan merendah pasrah ya maka ini inti ibadah di sini inti ibadah sholat itu dimana di sujud di sujud biarin sujud di nikah habis sekarang nanti ketemu dimana lagi ya biar petak nih saya ngomong ini biar petak lah summa yadaika jadi habis dengkul dua tangan summa jabataka maksupatan summa jabah kemudian yang ketiga nyengkudu ditaro di bumi urutannya adalah jabah jidat jidat ya summa jabataka jidat maksupatan yang terbuka tanpa ada penghalang terakhir wabok anfaka baru taroklah letakkanlah anfaka hidungmu terakhir berhidung lama ini menimpa ya yang tanya dua kan udah ada gimana yang dua lagi kaki maksudnya jari-jari kaki ya ini ngomong hidung dulu nih hidung tidak ada satu awul di imam syafi hidung itu bagian dari syarat rukun sujud karena hadisnya yang saya baca tadi ibnu abbas yang mensyaratkan mendengar dari nabi anggota sujud itu tujuh ya tujuh hidung kagak masuk masuk kesimpulannya kalau hidung kagak masuk anggota sujud maka sholat pakai masker sah sah ini lagi ngomong ini masih boleh nanya aja kalau pakai masker sah kebicikan orang tau nanya pengen tau apa nanya kagak tau hidung itu bukan anggota sujud makanya ketika pakai masker sah utama utama ingat nih sah dan utama kalau utamanya mah ya jangan pakai kalau utamanya tapi sekarang lagi ada yang tidak pakai masker tapi dia begini emang apa harus ingin banget kali itu jadi semua yang buruk anget begini ya gak masalah kecuali yang gak salah nah jilatnya yang tutupin emang bisa jilat di tutupin ya bisa tuh ini jilat saya saya tutupin sekarang ini jilat saya saya tutupin sekarang ini jilat saya saya tutupin sekarang kenapa? karena lagi berhadapan sama bapak saya kondangan saya ketemunya cakepan dikit begini gaya itu bukan gaya kaya abang itu dia begini masa kondangan begini gila longar ya berikut nih setiap jatuh lantai lantai ini iya nyampe di jilat ya ya jadi pakai ini gak apa-apa karena ini bukan bagian dari sujud ya itu kalau ada yang mengatakan bagian dari sujud ya mungkin pendapatnya yang lain tapi imam sabi tidak menyarankan hidung itu bagian dari sujud nanti kita perpanjang lagi ya ini prusia disini jangan sampai karena yang terakhir ini yang terakhir ini kaki ini kalau dengulma pasti kalau tangan pasti kalau jidat ini jari kaki nih yang pembicaranya panjang besok nih ya jari kaki yang gua ini posisinya macam-macam soalnya itu lewat dari perhatian kita karena kita terlalu meremehkan ya insyaallah ada waktu ya insyaallah kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain dimana saat berikutnya di masjid tapi penutupan pada kita oh iya udah ada tuh ada info ya semudahan ada manfaatnya saya menyampaikan ini dikit-dikit kita rapihin ibadah kita amin ya rabbal amin mohon maaf hadan Allah ya kumajumain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin ya rabbal 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 amin ya rabbal